Pada saat dilahirkan Sayyiduna Wahhabibuna Muhammad Seluruh alam dari mulai yang ada di bumi, di langit, di laut, bahkan air dan segeluruhnya Galaksi antariksa dan semua bergembira Sebab kelahiran Sayyiduna Wahhabibuna Muhammad SAW Cuman ada satu yang nangis Makhluk Allah yang ketika mendapat kabar Sayyiduna Wahhabibuna Muhammad Lahir, maulid, itu nangis, bahkan raung-raung, kesal, itu iblis Di dalam beberapa kitab keterangan bahwa iblis menangis pada tiga keadaan Yang pertama dia dilaknat oleh Allah, dia nangis Lalu kemudian dia diturunkan, dilempar ke muka bumi dari sorga, dia nangis Yang ketiga lagi nangisnya iblis saat Nabi Muhammad SAW lahir Nangis siapain? Nangis gak senang Nangis tidak suka bahwa kalau begitu dia punya teman nanti di neraka sedikit Jadi kalau ada orang gak senang maulid Sama sama iblis Bisa jadi golongannya iblis Jadi kita bersyukur ini malam awal bulan maulid Dimana banyak orang biasanya ngejar maulid ifpennya saja Yang dia tungguin mau balik sama berkatnya doang Kan gitu ya? Nah kita Alhamdulillah maulid ngaji Ini kalau kita banyak orang merayakan peringatan maulid Jangan nungguin mau baliknya saja Jangan nungguin berkatnya saja Panitia jangan nungguin untungnya saja Tapi maulid itu perlu tambahnya kecintaan dan kerinduan kita kepada Sayyiduna Wahhabibuna Muhammad SAW Maka banyak-banyaklah solawat kepada Sayyiduna Wahhabibuna Muhammad Udah dapat solawatnya Ini bulan maulid ini solawat banyak Cuman guru-guru kita Menganjurkan Kalau pengen punya akses nanti dari kuburan kita ke kuburan Ke alam muruh Sayyiduna Wahhabibuna Muhammad Jadi ketemu ketika kita mati di alam kubur Ini kita punya akses kalau mau ketemu Nabi Jadi ada jalurnya di alam muruh Barsa itu Apa itu? Allahumma salli ala ruh Sayyiduna Muhammadin fil arwah Wa ala jasadihi fil ajasad Wa ala qabrihi fil kubur wa ala alihi wa sahbihi wa salim Itu dua belas ribu selama satu bulan Itu cuman di bulan Maulid ijazahnya dari Habib Omar bin Hafiz Itu perlu dibaca terus Dan para ulama-ulama kita Guru saya ala Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih Dari Malang daul hadith Beliau banyak berkomentar tentang sholawat ini Bahwa nanti kita punya akses Di alam muruh Barsa Jadi kita gak susah ketemu Sayyiduna Wahhabibuna Muhammad Insya Allah punya jalur khusus Kalau kita sering baca itu sholawat Selama di bulan Maulid Dapet dua belas ribu Saya ijazahkan lahir batin Sebarkan sama keluarga kita Sambung sanadnya Sampai kepada Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih Malang Dan sambung sanadnya Sampai kepada Habib Omar bin Hafiz Ini bin Syabubakar Nanti beliau yang menyambungkan kita kepada Sayyiduna Wahhabibuna Muhammad Karena beliau mutasil Secara nasab Mutasil secara sanad Insya Allah Sambung Mudah-mudahan manfaat barokah Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.